Al-Kahfi secara bahasa artinya adalah gua Dinamakan Al-Kahfi, kenapa? Karena di dalam surat ini disebutkan kisah Ashabul Kahfi Makanya nama surat ini ada dua Disebut surat Al-Kahfi, disebut juga dengan Ashabul Kahfi Karena terkait dengan kisah para pemuda yang bersembunyi di dalam gua Kenapa mereka bersembunyi? Karena mereka khawatir dibunuh oleh raja yang zalim Raja yang memaksa mereka untuk melakukan kesirikan Jadi raja itu mengharuskan rakyatnya untuk ikut serta dalam Perayaan-perayaan ritual kesirikan Nah termasuk para pemuda ini Mereka dipaksa Yang tidak ingin, yang tidak nurut maka akan dibunuh Maka para pemuda ini pun bersembunyi di dalam gua Dalam rangka menyelamatkan akidah mereka Ada pun surat Al-Kahfi Ini adalah surah Mekkiyah Apa artinya surah Mekkiyah? Surah yang diturunkan sebelum Nabi SAW hijrah ke kota Madinah Alias masih di kota Mekkiyah Nah Sebagian ulama mengatakan bahwasannya Surat Al-Kahfi ini termasuk salah satu surat yang diturunkannya secara sekaligus Ya Diturunkannya secara sekaligus Jadi 110 ayat turun secara sekaligus Karena seperti yang kita pernah sampaikan Ada surah-surah yang diturunkannya tidak sekaligus Misalnya surah Al-Alaq Ini turunnya yang pertama hanya berapa ayat? Lima ayat Ada pun ayat setelahnya Itu turunnya setelah sekian lama Jadi tidak sekaligus turunnya Demikian juga Di surah-surah yang lainnya Misalnya surah Al-Baqarah Sebanyak itu ayatnya Ya tentu tidak turun secara sekaligus Tapi diselingi dengan turunnya ayat-ayat yang lain Yang juga penempatannya Tidak mesti di surah Al-Baqarah Tapi di surah yang lainnya Nah Ada pun surat-surat yang turun langsung Sekaligus Adalah surat Al-Kahfi diantaranya Termasuk juga surah Al-Asar Termasuk juga surah Al-Fatiha Ya Kemudian Jemaah Rahimani Warhamukumullah Keutaman surat Al-Kahfi Sangat banyak Dan yang paling terkenalnya adalah Surat ini menjadi sebab Seseorang akan terhindar dari fitnahnya Dajjal Sebagaimana disebutkan dalam hadith Dari Nawas bin Sam'an Radiyallahu anhu Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Setelah beliau Menyebutkan tentang Dahsyatnya fitnah Dajjal Ya Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Barang siapa diantara kalian Yang bertemu dengan Dajjal Maka Bacakanlah kepadanya Awal-Awal Surat Al-Kahfi Nah berarti Ada anjuran untuk menghafal Surat Al-Kahfi Ya Dan biasanya dengan sering membaca Apalagi membacanya tiap pekan Itu nanti dengan sendirinya Hafal Ya Sebagaimana di kalangan Orang-orang Awal Yang banyak diantara mereka Yang hafal Surat Al-Yasin Karena hampir tiap malam Jumat Mereka baca Yasinan Iya Sampai ada Orang yang Dia hafal Surat Yasin Padahal dia Nggak bisa baca Quran Iya Sampai Ketika dites Dia untuk membaca Surat Yasin Sambil nunjuk Itu nunjuknya kemana Bacanya kemana Ini menunjukkan apa Dia cuma hafal Tapi tidak bisa Membaca Nah ini menunjukkan Salah satu metode menghafal adalah Dengan sering membaca Sering-sering membaca Itu termasuk cara Mudah untuk menghafal Ya Hanya saja Cara membacanya Ada yang butuh 10 kali pengulangan Ada yang butuh 20 kali pengulangan Ada juga yang sampai Berpuluh-puluh kali baru bisa hafal Ada juga yang lebih cepat Baru mengulang 3 kali Dia sudah hafal Nah itulah Apa Kemampuan Menghafal Termasuk anugrah Yang Allah berikan kepada Hamba yang Allah kehendaki Ya Ya Hada siraqun mustaqim